Universitas Jambi Universitas Jambi adalah PTN Badan Layanan Umum di bawah pimpinan Prof. Joni Najuan S.A.M.H.D. dan dibantu oleh 4 wakil rektor. Jumlah mahasiswa Universitas Jambi saat ini 26.742 dan berasal dari 34 provinsi di Indonesia, di mana mereka masuk melalui 4 sistem jalur seleksi masuk perkuruan tinggi negeri. Universitas yang terbesar di Provinsi Jambi ini sekarang mempunyai 7 fakultas dan program pasca sarjana, dengan 87 program studi di dalamnya. Akademi Perniagaan Jambi yang menjadi cikal bakal Fakultas Ekonomi adalah institusi pertama yang memperkenalkan semangat entrepreneurship kepada mahasiswa. Dan semangat ini kemudian ditularkan kepada Fakultas Keguruan, Hukum, Peternakan, Kedokteran, Pertanian, dan Saing Teknologi, melalui berbagai mata kuliah kewirausahaan yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Guna meningkatkan kualitas tridharma perguruan tinggi, maka Universitas Jambi telah mempunyai 3 lembaga penting, yaitu lembaga pengembangan TIK yang bertugas untuk mewujudkan layanan digital seperti sistem informasi akademik, paperless office, dan sistem pengelolaan keuangan dan remunerasi. Lembaga penelitian dan pengabdian berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan mendesiminasikannya kepada masyarakat, serta lembaga pengembangan pembelajaran penjaminan butuh dan beberapa unit pelaksanaan teknis. Sebagai awal kelas universiti, Universitas Jambi memiliki UPT Bahasa dan UPT Layanan Internasional. Sementara itu, UPT Kemahasiswaan melaksanakan pelatihan kewirausahaan dan mengenalkan mahasiswa dengan dunia kerja. Berbagai fasilitas disediakan untuk kenyamanan mahasiswa selama menuntut ilmu seperti gedung serbaguna, tempat olahraga, perbankan, kantin yang bersih dan sehat, perpustakaan yang lengkap dengan berbagai koleksi, dan rumah susun untuk mahasiswa bidik misi. Selain itu, untuk memenuhi akses internet mahasiswa, telah disediakan taman internet dan 120 akses poin gratis yang tersebar di seluruh kampus. Metode perkulian telah disesuaikan dengan paradigma pengajaran abad 21 yang menumbuhkan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif melalui blended learning, praktikum, telekonferens, dan kuliah umum yang menghadirkan tokoh-tokoh yang kompeten dari dalam dan luar negeri. Kegiatan penelitian dan pengabdian dipusatkan pengelolaannya pada lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan berbagai pusat studi, diantaranya pusat inkubasi bisnis yang bertujuan menelorkan wira usahawan dari kalangan mahasiswa. Beberapa dosen Universitas Jambi telah berkipra dan mengajarkan semangat entrepreneurship kepada mahasiswa. Universitas Jambi telah mengalokasikan 15% PNBP untuk penelitian dan pengabdian. Hal ini telah meningkatkan jumlah penelitian dan publikasi. Presentasi kelulusan tepat waktu di Universitas Jambi sudah mencapai 52,4%, sehingga frekuensi pelaksanaan wisuda semakin sering. Banyak alumni Universitas Jambi yang telah berhasil dan sukses pada bidangnya. Mahasiswa Universitas Jambi telah berhasil meraih prestasi cemerlang pada berbagai event, baik tingkat nasional maupun internasional, diantaranya lomba robotik, kesertaannya dalam pesta olahraga ASEAN Games, dan lomba debat nasional. Beberapa kerjasama juga dilakukan dengan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, maupun sesama perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Dalam rangka mewujudkan a world class entrepreneurship university, pada periode 2025-2029, maka ASEAN Development Bank memberikan bantuan sarana dan prasarana yang modern, dan dalam skala besar untuk Universitas Jambi melalui proyek Advanced Knowledge and Skills for Sustainable Growth. Bantuan ini difokuskan untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, pusat kegiatan kemahasiswaan, pusat administrasi berikut fasilitas pendukungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini, Ujah memiliki 87 kuram studi. Mudah-mudahan dengan akreditasi yang akan dilakukan pada tanggal 12, 13, dan 15 Desember 18 ini, Ujah akan mendapatkan akreditasi APT-nya, juga akan mohon doa dari masyarakat Jambi, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah. Amin, biarulahwin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.